Kalah bekingan, Charles Oliveira ingin habisi Islam Mahachev di depan pendukungnya. Kalah bekingan, Charles Oliveira ungkap alasan gagalnya pertandingan digelar di Brazil. Penantang gelar nomor satu kelas ringan UFC, Charles Oliveira, mengungkapkan alasan venue pertandingan ulangnya melawan Islam Mahachev gagal digelar di kampung halamannya di Brazil. Laga Charles Oliveira versus Islam Mahachev kembali akan dihelat di tempat yang sama seperti UFC 280, Oktober tahun lalu. Pertarungan dua petarung terbaik di kelas ringan UFC itu dijadwalkan bersuah di Oktagon Etihad Arena, Yass Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada UFC 294, 21 Oktober 2023. Mantan juara kelas ringan itu dipastikan akan kembali menghadapi tekanan publik Abu Dhabi yang berdiri untuk Mahachev. Sebelum duelnya melawan Mahachev diumumkan UFC, Oliveira bahkan sempat mengatakan bahwa ia tidak siap bertarung pada bulan Oktober. Pasalnya, Oliveira baru saja bertanding pada bulan Juni melawan Benil Darius di UFC 289, atau 4 bulan sebelum hajatan UFC 294. Akan tetapi Oliveira akhirnya menyetujui laga super penting yang akan dilakoninya digelar di markas lawan. Meski begitu dia mengungkapkan perihal tersebut ada peran dari orang yang berwenang dari negara timur tengah tersebut. Menurut Oliveira, orang-orang di Uni Emirat Arab Getol mengadakan pertarungannya melawan Mahachev kembali berlangsung di tempat yang sama seperti tahun lalu. Masih kata Oliveira, bertolak belakang dengan orang yang memiliki kepentingan di Brazil yang tidak memiliki upaya untuk bernegosiasi untuk berusaha menggelar pertandingan gelar kelas ringan itu. Tidak ada gunanya hanya bernegosiasi. Apakah Anda berpikir bahwa Brazil, para gubernur, presiden, wali kota, semua orang ini, apakah mereka melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Abu Dhabi, kata Oliveira dikutip bolasport.com dari media Brazil, super lutas, yang dilakukan oleh Sang Shek. Peristiwa itu terjadi di sana karena Sang Shek yang membuatnya terjadi. Di sini, Brazil, ada perang untuk berebut mendapatkan stadion, arena, ini dan itu. Saya tidak suka lingkungan seperti ini dan saya mengatakan apa yang saya dengar dari orang-orang, tutur Oliveira. Ingin bertarung di Sao Paulo? Impian terbesar saya. Sudah berapa lama sejak saya bertarung di Brazil? Dekat dengan keluarga, teman, penggemar dan favela saya, ujar Oliveira. Sekadar informasi, terakhir kali Oliveira bertarung di negaranya sendiri adalah pada tahun 2020 lalu saat menghadapi Kevin Lee. Meski begitu, perkara soal venue pertarungan Dubrons menegaskan itu bukan menjadi masalah untuk kembali berjuang mendapatkan sabuk gelarnya kembali. Satu hal tidak akan menjadi masalah, itu, bertanding di Abu Dhabi, tidak akan menganggu saya, ujar Oliveira percaya diri. Oliveira percaya bahwa dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik menghadapi Mahachev sekali lagi di Abu Dhabi. Saya yakin sekali bahwa Tuhan tidak akan menempatkan saya di sana, Abu Dhabi, pada tanggal yang sama dan di tempat yang sama jika saya tidak dapat memikul beban itu, ucap Oliveira melanjutkan. Saya siap untuk itu, saya senang dengan itu dan saya akan mendapatkan apa yang menjadi milik kami. Tiap laga memiliki cerita tersendiri, dan tentunya kembali ke sana, menjadi juara atas pria yang telah mengalahkan saya dan berada di puncak dari seluruh promosi ini, ujar Oliveira. Charles Oliveira ingin habisi Islam Mahachev di depan pendukungnya. Mantan juara kelas ringan UFC, Charles Oliveira, tak ingin mengulangi kesalahan yang sama saat mendapatkan kesempatan kedua merebut sabuk emasnya kembali dari tangan Islam Mahachev. Atmover panas menjelang duel Charles Oliveira versus Islam Mahachev sudah mulai terasa meski laga baru digelar dua bulan mendatang pada UFC 294, 21 Oktober 2023. Sekali lagi dua petarung terbaik di kelas ringan pantas untuk mendapatkan tahta tertinggi di organisasi MMA paling bergensi tersebut. Sejauh ini, Mahachev cukup tenang dengan apa yang dilakukan Oliveira usai mengalahkan Benel Darius pada UFC 289. Dubrons mencatatkan kemenangan impresif lewat TKO pada ronde pertama. Meski begitu, Mahachev tak gentar dengan evolusi dari calon lawan yang akan dihadapinya nanti. Pemegang sabuk juara kelas ringan itu mengatakan masih ada level pertandingan yang lebih tinggi daripada laga Oliveira versus Darius. Akan tetapi Oliveira tidak diam saja menuju pertarungan keduanya melawan Mahachev. Dia sibuk memperbaiki dirinya dan menjaga emosi yang menyebabkan kecerobohan dalam pertemuan pertama. Tak tanggung-tanggung, Oliveira memimpikan kemenangan finish atas Mahachev di ronde pertama dengan satu kali pukulan. Satu ronde satu tangan, kata Oliveira dikutip bolasport.com dari media berhasil, super lutas. Saya rasa saya telah berevolusi. Itulah mengapa saya bergabung dengan Chute Boxe Akademi untuk mencari evolusi saya dan bertumbuh lebih banyak lagi. Tuhan telah memberkati saya dalam hal ini dan saya melihat diri saya sebagai seorang pria yang lengkap, baik saat berdiri maupun di posisi ground. Seorang pria yang dapat bergulat dengan siapapun, yang dapat melakukan jiu-jitsu dengan siapapun. Saya merasa lengkap. Saya semakin berkembang dalam gulat, saya merasa seperti petarung MMA, tutur Oliveira. Dubron tak masalah akan menghadapi rival terkuatnya di Abu Dhabi yang dikenal sebagai basis pendukung Nurmagomedov yang diekspektasikan akan berdiri di sudut Mahachev. Saya yakin sekali bahwa Tuhan tidak akan menempatkan saya di sana, Abu Dhabi, pada tanggal yang sama dan di tempat yang sama jika saya tidak dapat memikul beban itu, ucap Oliveira. Saya siap untuk itu, saya senang dengan itu dan saya akan mendapatkan apa yang menjadi milik kami. Tiap laga memiliki cerita tersendiri, dan tentunya kembali ke sana, menjadi juara atas pria yang telah mengalahkan saya dan berada di puncak dari seluruh promosi ini, tentunya itu akan memberi saya motivasi besar, itu akan menunjukkan apa yang kita bicarakan, bahwa juara memiliki nama. Sungguh, saya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang besar dan pribadi. Saya harus menganggapnya seperti laga lainnya, untuk menjaga kaki saya tetap di atas kanvas dan semangat saya, kata Oliveira. Dia mengaku sudah bangkit dari kekalahan yang ia terima dari Mahachev pada Oktober tahun lalu. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu, kalah dari Mahachev di UFC 280, adalah kekalahan terburuk. Bagi saya, satu-satunya perasaan saya adalah bahwa saya tidak bertarung, kata Oliveira. Saya tidak merasa seperti bertarung, saya tidak merasa seperti berada di sana. Saat Anda kalah dalam pertarungan, masuk ke dalam pertarungan, Anda bisa kalah dari pertarung manapun. Anda tahu bahwa Anda berada di sana untuk bertarung dan bahwa pria itu lebih baik dari saya, namun saat Anda tidak bertarung, itu adalah waktu yang berbeda. Itu sedikit rumit, namun saya pulang ke rumah, orang-orang yang sangat mencintai saya memeluk saya dan berkata, tenanglah, ayo bekerja dan kembali lagi, maka itulah dia. Saya siap untuk membuat sejarah lagi, ungkas Oliveira. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.